Saudara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dalam waktu dekat ini akan menggelar kegiatan yang cukup besar yakni Gemacipa 2020. Nah seperti apa kegiatan Gemacipa 2020 ini saat ini saya sudah bersama Gusti Ngurah Murtana sebagai Ketua Panitia Kegiatan dan juga sekaligus Wakil Ketua KPID Bali. Bapak sejauh ini bagaimana persiapan KPID menggelar penggelaran Gemacipa 2020 ini? Gemacipa ini suatu event kegiatan yang pertama kali diadakan dari komisioner. Ini tentunya perlu persiapan yang matang dari jauh-jauh hari, dari 3-4 bulan yang lalu sudah kita mulai bergerak dan pelaksanaannya mulai 4 November ini. 4 November kita adakan webinar. Webinar itu mengambil tema digitalisasi penyiaran dalam perspektif membangun kecerdasan masyarakat dalam potensi perekonomian di Bali. Kenapa itu diambil? Karena kita ketahui bahwa siaran digital itu sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan 2022 kita akan ada suite of analog. Jadi semua siaran TV akan beralih ke digital. Itu perlunya bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Bali. Kemudian selanjutnya tanggal 16 November kita akan melaksanakan pembagian radio ke masyarakat. Sekarang bagaimana masyarakat semakin hari meninggalkan radio beralih ke dunia gadget. Untuk itu kita bagikan kepada masyarakat seribu radio yang tentunya ini akan disumbangkan oleh para lembaga penyiaran sebali yang ada di Bali. Dibantu oleh stakeholder maupun dari instansi pemerintah yang nantinya akan turut serta membagikan ke semua kabupaten kota di Bali. Masyarakat di seluruh Pesok Bali akan kita bagikan radio secara cuma-cuma untuk menambah fasilitas mereka di dalam menikmati penyiaran itu sendiri. Selanjutnya 19 November kita hari kemis pada saat itu kita akan adakan siaran serta berbahasa Bali. Baik itu televisi, televisi lokal, televisi berjaringan dari nasional, begitu juga semua radio wajib menyiarkan siaran yang berbahasa Bali. Jadi sarana komunikasi mereka wajib menggunakan siaran berbahasa Bali. Ini sebagai wujud bahwa kita turut mendukung pergub tahun lapan dulu tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali. Kita akan serentak di jam 12 siang setelah pemutaran puja terisahan gil, semua akan menyiarkan siaran berbahasa Bali. Selanjutnya pada tanggal 20 November kita adakan lomba iklan layanan masyarakat kreatif. Ini pesertanya kita harapkan dari umum, bukan dari LP, bukan dari lomba penyiaran. Jadi umum, masyarakat yang kreatif, kreator-kreator muda itu kita berikan ruang untuk membuat iklan yang sesuai dengan keadaan-keadaan penyiaran itu sendiri. Kemudian pada tanggal 27 November nanti adalah puncak malam penganugerahan KPID Bali Awards 2020. Itu banyak sekali ada kegiatan mulai dari ada edukasinya, kemudian ada pembagian radio, dan ini dan juga terakhir akan ada award juga untuk televisi dan juga radio. Nah kemudian apa sih yang menjadi tujuan atau yang menjadi target dari Gemacipa ini atau gerakan masyarakat cinta penyiaran? Ini sebenarnya kita menumbuhkan kecintaan masyarakat seperti tema besarnya Gemacipa itu bagaimana sekarang masyarakat kita ajak untuk lebih mencintai radio dan televisi untuk menjadi sarana informasi maupun pendidikan dan hiburan yang sehat dan yang mendidik tentunya. Ini adalah suatu referensi untuk masyarakat bahwa siaran televisi, siaran radio itu hampir tidak ada hoax. Bagaimana kita selama ini dunia online masyarakat begitu banyaknya mendapatkan informasi yang salah, yang keliru. Ini kesempatan baik ini untuk mewujudkan bagaimana kita menggiring masyarakat agar mengikuti media penyiaran yang tepat, yang mendidik tentunya bebas dari hoax. Baik, memang seperti yang kita ketahui saat ini kan perkembangan teknologi, kemudian sosial media itu berkembang pesat dan banyak sekali informasi yang bisa diakses di sana dan ini merupakan salah satu tempat untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ada dunia penyiaran yang di sana tidak ada hoaxnya semua yang diberitakan di dunia penyiaran khususnya televisi, radio itu merupakan kebenaran seperti itu ya. Karena ada yang mengawasi. Karena ada yang mengawasi. Kita mengawasi, KPD Bali tugas dan wunangnya memang di sana, mengawasi semua siaran program siaran televisi, radio sesuai dengan standar program siaran maupun penyelaman berlaku penyiaran. Baik, nah kemudian untuk terkait dengan kegiatan Gemacipa 2020 ini apabila misalnya masyarakat ingin ikut terlibat seperti itu, itu bagaimana untuk mendapatkan informasi ataukah mungkin ikut dalam perlombaannya itu bagaimana Pak persyaratan? Itu kita sudah share ke publik melalui semua media, sehingga informasi bisa didapatkan melalui website-nya KPD Bali, kemudian melalui media sosial sudah kita share, kemudian tentunya melalui media televisi dan radio yang ada di Bali, kita informasikan bagaimana masyarakat bisa turut serta memberiahkan Gemacipa untuk mendaptarkan karyanya untuk bisa dinilai dalam lomba iklan layan masyarakat tersebut. Pak, untuk puncak acara dari Gemacipa ini juga akan digelar malam penganggunggerahan KPID Award, dan itu ada berapa peserta yang akan terlibat pada program penganggunggerahan tersebut? Pesertanya semua LP yang ada di Bali, yaitu sekitar 66 radio, 16 televisi, dan sekarang sebagian besar sudah terkumpul materinya, dan nanti pada saat 27 November nanti akan diumumkan pemenang dari 3 nominator masing-masing kategori, itu ada 13 kategori, mungkin yang terbaru yang tahun ini kita adakan adalah lomba siaran Pujut Risandio, jadi Pujut Risandio yang selama ini belum mendapat perhatian dalam program siarannya, kita perhatikan khusus bagaimana kita menilai agar sesuai dengan keadaan-keadaan adat apapun agama yang ada di Bali, itu yang spesial dari KPID Bali Award nantinya, dan diumumkan pada puncak malam penganggunggerahan. Pak, boleh tidak di-share sedikit, kira-kira apa saja sih yang menjadi penilaian atau kriteria, atau program-program yang bisa, atau mendapatkan award itu, apa saja yang menjadi penilaian terhadap program-program? Semuanya itu sudah ada kriteria, secara umum, ada segi estetika, etika, kemudian juga dari kemasan, agar yang ditampilkan itu sesuai dengan P3 SPS yang sudah ditetapkan, dan tentunya semua itu kita serahkan ke Dewan Juri Independen yang sudah kita persiapkan, sudah dibentuk timnya, beliau akan menilai sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Pak, seperti yang kita ketahui saat ini kan kita sedang ada dalam kondisi pandemi COVID-19, mungkin bisa sedikit gambaran nanti kegiatan atau berjalannya kegiatan Gemacipa 2020 ini akan seperti apa, Pak? Kita memang bisa mengadakan acara serentak dalam sebulan ini, karena kita sebagian besar buat secara virtual. Semacam KPD Bali Awards nantinya, kita tidak akan mengundang semua para nominator ataupun para peserta untuk hadir dalam suatu tempat, tetapi kita undang secara virtual. Kita bagi yang tidak masuk nominasi, itu kita persilahkan untuk di studio masing-masing, untuk mengikuti semacam webinar atau zoom meeting, sehingga nanti bisa divisualkan, ditampilkan di stasiun televisi. Jadi menerapkan protokol kesehatan ya, ya termasuk juga webinar, itu kita menjaring semua peserta dari umum, tapi kita tidak langsung ya. Secara virtual. Iya, secara virtual. Termasuk juga ada satu lagi yang tadi terlupakan, Akademi Radio, Radio Akademik 3, yang akan dilaksanakan dua hari, jadi tanggal 2 dan 3 Desember. Itu mengambil peran eksistensi radio di pasca pandemi ini justru. Nanti para insan penyiaran radio khususnya akan mendapat materi yang cukup bagus, bagaimana strategi di dalam marketing maupun jurnalis dalam situasi pandemi ini. Nah itu mungkin salah satu juga kemasan yang tentunya semua mengikuti protokol kesehatan, karena nanti kita laksanakan secara daring juga. Jadi semua radio stay di stasiun masing-masing, kita menaruh sumber akan memberikan makalah atau materi tentang itu. Yang terakhir, Pak, apa nih yang menjadi harapan Bapak terkait dengan kegiatan yang sedih gelar dan juga dunia penyiaran ke depan dan juga pesan kepada masyarakat, Pak? Mari kita nikmati siaran sehat untuk masyarakat yang cerdas. Karena kita ketahui sekarang masyarakat begitu bebas mendapatkan informasi yang tidak jelas dan menimbulkan keprihatinan semua pihak. Marilah kita sama-sama menghargai penyiaran bisa melalui televisi dan radio yang tentunya sudah diawasi oleh KPID Bali. Terima kasih Pak Ngurah, terima kasih atas waktunya. Ya itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Ngurah sebagai Wakil Ketua KPID Bali terkait dengan kegiatan Gemacipa 2020. Dan tentunya ayo kita sama-sama untuk menyaksikan pagelaran atau program Gemacipa 2020 menjadi masyarakat yang cerdas dan penyiaran yang sehat. Saya Sinta Pramadewi, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih.